Intro Selamat pagi, Dulur KB Saya bersama tim-tim nih Dari TGK, Sri Kandi dan Janoko Nah, saat ini saya berada di depan pintu gerbang Di Padepokan Sangyang Gunung Jati Yaitu merupakan padepokan dari penganut agama Buddha Padepokan ini dipimpin oleh seorang bante Atau yang dikatakan dengan badan ta Yaitu gelar yang diberikan, gelar kehormatan yang diberikan kepada pemimpin Buddha Dari tradisi Terafada Apa yang ada di dalam sana nanti Kita korek-korek bareng, oke? Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam namo budaya, salam kebajikan Dan salam sehat bersama di Rono Channel Saya bersama rekan-rekan dari tim Gowes Kroya Lakukan aktivitas rutin di hari Minggu 26 Juni 2022 Dengan Gowes bareng dari Kroya Menuju Taman Wisata Alam Gunung Selok Jalur yang kami lewati Kroya, Ayamalas, Jeparan, Jati Keselatan Babakan Terus sampai di Puncak Taman Wisata Alam Gunung Selok Sekitar 10 km Semoga perjalanan Gowes ini Bisa dijadikan recommended bagi para pegoes lainnya Dan para pelancong Baik yang berkendaraan roda 2, 3 maupun 4 Informasi kunjungan ini Bukan sebatas liputan tentang beberapa objek wisata di sana Tapi juga supaya sedulur Kirono Mengetahui tentang kondisi jalan Sehingga ada bayangan untuk bisa sampai Di wisata Gunung Selok Setelah 30 menit lepas dari Kroya Kita sampai di pintu gerbang Wanewisata Gunung Selok Di Karangbenda Adipala ini Piket masuk per orang Rp 7.500 Taman Wisata Alam Gunung Selok ini Berlokasi di Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Citacap, Provinsi Jawa Tengah Yang dikelola oleh Perumperhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Bilayah Banyumas Timur Dari Divisi Regional Jawa Tengah Yang meliputi Kabupaten Citacap, Banyumas, Purubalinga, dan Banjarnegara Taman Wisata Gunung Selok ini Terletak di ketinggian 150 meter Di atas permukaan laut Dengan luas area mencapai 116,16 hektare Kawasan Gunung Selok ini Juga terkenal sebagai tempat spiritual Yang memiliki kekuatan mistis Tempat-tempat ziarah yang keramat dan unik Seperti Padepokan Jambe Nima Dan Padepokan Jambe Pitu Yang banyak diziarai oleh Penganut Kepercayaan dan Kejawen Juga ada Padepokan Agung Sangyang Jati Untuk penganut agama Buddha Serta adanya makam terkenal Seh Mafud bin Abdurrahman Yang konon Beliau meninggal di Gunung Selok Atipalat Cilacap Beliau berasal dari Kebumen Tempatnya di desa Sumber Adi, Somalangu Dan kebetulan saat saya melintas Ada dua bis rombongan santri Yang sedang bersiarah ke makam Seh Mafud, Somalangu Di hutan selok ini Ditunggui dengan berbagai jenis Kelora Antara lain Mahoni, Akasia, Sonokeling, Ketapang, Beringin, Kedaung Dan lain-lain Serta berbagai keragaman fauna Yang meliputi Monyet, Ekor Panjang, Kutilang Ayam Hutan Kepudang Kerocokan Kuntur Dertuku Dan Jelate Beberapa poin yang menjadikan Kawasan ini ditunjuk sebagai Taman Wisata Alam adalah Bahwa kawasan ini sangat penting Artinya bagi kepariwisataan Karena keindahan alam Dan panoramanya Serta terdapat peninggalan sejarah Namun sangat disayangkan Dengan berbagai keindahan wisata alam yang ada Tidak didukung dengan sarana dan prasarana jalan yang layak dan memadai Mengingat sudah bertahun-tahun kondisinya sangat memprihatinkan Saya Kirono Channel hanya ingin menghimbau kepada pengelola ataupun pemerintah siapapun mereka Presiden, gubernur, bupati Semoga bisa mendengarkan masukan ini Mari kita doakan para pemimpin bangsa ini Agar mereka bisa bekerja dengan baik dan menjalankan amanah rakyat Demikian informasi sementara yang bisa saya sajikan Tunggu di video bagian kedua Yang sangat informatif dan edukatif Tentang Gunung Selok yang eksotis dan mistis Salam dari Kirono Channel Jangan lupa subscribe, like, komen, and share Terima kasih Wabila Taufik Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih